Halo sahabat rekayasa teknologi, kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah kebun kubis yang indah di Jepang. Walau ini lahan pertanian, tapi mungkin lebih cantik dan indah dari taman di rumah kamu. Pertanian di Jepang memang tidak berbicara tentang kuantitas, tetapi lebih tentang kualitas. Mereka memiliki masalah tentang keterbatasan lahan untuk dikelola. Sehingga walau mereka sudah menggunakan banyak sentuhan teknologi untuk proses pertanian mereka, mesin-mesin yang mereka gunakan relatif kecil dan praktis. Lalu, bagaimana proses pertanian kubis di Jepang? Kubis adalah salah satu sayuran yang bagus dibudidayakan di daerah yang memiliki cuaca dingin. Faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan untuk menyesuaikan kualitas tanah dan juga letak lahan dan cuacanya. Di negara yang memiliki empat musim seperti di Jepang, kubis biasanya ditanam di akhir musim panas. Dan dipanen pada musim semi atau musim dingin. Kubis membutuhkan 80 hingga 180 hari untuk panen dari pertama kali biji disebarkan tergantung varietas kubis yang ditanam. Terdapat empat tahapan pertumbuhan kubis yang perlu diperhatikan oleh pertani, yaitu mulai dari perkecambahan, tahapan semai, tahapan vegetatif, dan tahapan pembungaan. Pada tahapan perkecambahan, para petani akan menggunakan semai tripod sebagai tempat untuk menampung biji kubis. Satu semai tripod ini dapat menampung 128 hingga 200 lubang. Untuk menanam biji kubis, petani biasa menggunakan alat semacam ini. Semai tripod yang berisi media tanam akan dilewatkan mesin ini untuk dilubangi dan dimasukkan biji kubis. Piji kubis ini akan bertunas atau berkecambah dalam waktu 3 hingga 4 hari. Untuk mempertahankan kecambah ini, kubis memerlukan nutrisi tanah yang konstan, kelembaban, sinar matahari, dan suhu berkisar antara 65 derajat Fahrenheit hingga 70 derajat Fahrenheit selama sekitar satu minggu ke depan. Penyiapan lahan kubis Sebelum proses penanaman bibit kubis, petani harus menyiapkan lahan dengan cara menggemburkan tanah dengan traktor semacam ini yang bekerja sekaligus membungkus barisan tempat kubis dengan plastik mulza berwarna putih. Plastik ini berguna untuk melindungi kubis dari serangan gulma dan juga mempermudah penggantian bibit saat panen. Walau begitu, di Jepang juga masih banyak petani yang menolak penggunaan plastik mulza. Sehingga beberapa kubis akan terlihat terbuka atau terpapar seperti ini. Pembibitan kubis Setelah melalui proses perkembangan selama 10 hari atau maksimal 2 minggu, bibit-bibit ini harus segera ditanam di lahan yang sudah disediakan. Tahapan pembibitan ini adalah transisi dari benih ke tanaman bayi. Pada proses penanaman kubis ini, petani biasanya menggunakan traktor tangan ataupun yang dapat dikendarai sesuai dengan peralatan yang digunakan oleh petani. Traktor ini dapat membantu petani untuk menanam kubis lebih cepat. Selama tahap pembibitan, tanaman kubis bergantung pada nutrisi yang didapat dari biji. Karena embryo muda daun, pucuk dan daun masih belum berkembang dengan baik untuk mensintetis makanan mereka sendiri. Tahapan vegetatif Setelah benih kubis ditanam, bibit ini akan tumbuh berkembang menjadi besar dan memperbanyak daunnya. Tahapan perkembangan ini dikenal sebagai tahapan vegetatif. Selama tahapan vegetatif kubis, daun benih embryo muda akan berkembang menjadi daun sejati, radikula embryo muda akan berkembang menjadi akar sejati, dan tunas akan berkembang menjadi batang. Pada tahapan ini, petani akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan dengan pupuk cair, dan juga dilakukan pengemburan tanah di sekitar area tanaman kubis. Tahapan pembungaan Ini adalah tahapan terakhir dari pertumbuhan dalam siklus hidup kubis. Ketika struktur telah mencapai kematangannya, tanaman kubis akan mulai menghasilkan bunga. Proses menghasilkan bunga dikenal sebagai pembungaan. Proses ini akan digunakan hanya oleh petani yang ingin menggunakan biji bunga ini untuk musim tanam selanjutnya. Namun bagi petani yang membudidayakan untuk kebutuhan sayuran, petani akan memanennya sebelum kubis-kubis ini berbunga. dan masih muda dan segar. Sebagian besar petani di Jepang akan menggunakan traktor pemanen seperti ini untuk mempercepat pekerjaannya. Di mana mesin ini akan digendalikan oleh satu orang, dan dibantu oleh empat orang yang akan mengupas, menyingkirkan daun tua, dan kemudian menatanya di keranjang pemanenan. Namun sebagian kecil lainnya akan memanen dengan manual. Dan biasanya petani yang memanen secara manual memiliki pasar yang lebih eksklusif sesuai dengan permintaan pasar. Para petani akan memetik kubis di pagi hari dan akan mengemas kubis di kardus langsung di ladang, di mana tim lain siap untuk mengirimkannya ke customer. selamat menikmati.